Kita pilihan ya, memberi kita pilihan dari cara kita berlindung, dari cara kita meminta Allah untuk melindungi kita dari godaan setan. Jadi di ayat 22 ini, itu cerita tentang pada saat itu tadi ya, Nabi Muhammad kemarin lah sholat, kemudian diganggu oleh para jin yang mengerubutinya. Yang mengerubutinya dan dari salah satu kalimatnya jin itu adalah mengatakan begini, kenapa Muhammad tidak minta perlindungan kepada kita, padahal kita loh bisa memberi perlindungan kepada dia. Setan, eh jin itu begitu. Maka kemudian tangkisan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, ini tangkisannya. Tangkisannya adalah, katakan Muhammad, gitu kata Allah, bahwa aku kata Allah, sampaikan Muhammad, Kita menemukan satu pun dari selain Allah tempat berlindung. Jadi itu ada riwayat memang yang mengatakan bahwa satu di antara ayat ini, asbabul nuzulnya adalah ketika jin dan para tentapanya itu berbisik-bisik, Kenapa itu Muhammad kok enggak minta perlindungan kepada kita, padahal kita loh bisa memberikan perlindungan. Lalu dijawab sama ayat ini. Bahwa illa bala'aqa minallahi wa risalatihi, dan bahwasannya Nabi Muhammad itu hanyalah bala'aqa menyampaikan, hanya menyampaikan risalah dari Allah, pemberi peringatan dari Allah, tidak lebih dari itu. Cuma orang kalau kemudian tidak mengikuti Allah, mendurhakai Allah, begitu, maka Naron Jahanam, neraka Jahanam telah menunggu mereka. Mereka akan kekal di dalamnya. Jadi, ancaman neraka itu loh, tidak boleh kita abaikan. Misalnya, tak usahlah menyampaikan ancaman neraka kita ini. Aduh, saya sampai jadi umat ini ya, akhirnya sekarang ini, makin kesini, makin kesini, makin kesini, makin gampang keagomo gitu loh. Makin membuat agama ini seolah-olah kusti Allah itu bisa diatur oleh kita. Nah, akhirnya ya begitu itu, akhirnya manusia kemudian, sainai dewi kayak sekarang ini, LGBT marah ketika diingatkan, kok LGBT, ya itu kan hak asasi. Jadi, nggak ada haknya Allah, nggak ada haknya Allah. Karena apa? Karena menganggap bahwa semuanya itu adalah hak asasi manusia. Ya, ini yang karena menganggap bahwa perintah-perintah Allah, terutama risalah yang disewakan oleh Allah itu, hanyalah sebuah dongeng, hanyalah sebuah cerita, hanyalah sebuah masa lalu. Ini yang harus perlu kita perhatikan bersama. Nah, karena kalau nanti kita juga, na'udibla minta halik, terlipat di dalam, ini, di dalam pemikiran yang keliru juga. Waduh, bahaya itu. Bahaya itu loh ya. Karena pemikiran yang keliru tentang bagaimana kita mentaati Allah, lalu gampang ke suarganya, suarganya Allah, itu berakibat kita itu kemudian semau gue hidupnya itu. Nggak punya arah dan pedoman. Ini yang bahaya. Kayak misalnya sekarang yang lagi booming ya di Jakarta, yang lagi marak, yang lagi rame, manusia pada lengkak-lengkuk di tengah jalan, ganggu, memperlihatkan betapa mereka bangga dengan pelanggaran, melanggar Allah itu bangga. Iya. Gue LGBT, so what ituloh. Ini kan luar biasa itu. Tetapi itu tadi, nggak ada yang menyuarakan keberatan. Kalaupun ada yang menyuarakan keberatan, ya bukan dari sisi ini, dari sisi agama. Karena agama sudah dianggap itu tadi. Dan orang tidak takut untuk Ya'asillahu wa Rasulahu itu nggak takut lagi. Ini kan, Wa'ami Ya'asillahu wa Rasulahu, barang siapa yang mendura kaya Allah dan Rasulnya, dihancang neraka. Tapi orang sudah nggak takut. Nggak takut orang itu. Jadi mendura kaya Allah itu jadi kaya, so what? Kenapa, Tosan? Emang kenapa? Ada ancaman apa? Nanti di akhir-akhir, jadi akhir-akhir telah sekarang. Ya sekarang lah. Ini yang ayo kita jaga, terutama generasi kita. Yaitu ya. Oke. Ada yang ditanyakan, silakan. Kemarin. Assalamualaikum, Gus. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin menggunakan, barang-barang. Barang-barang. Mas. Mas, takkan, mas. Mas, salun mas Jikrel Jikrel Mas Jikrel Halo Ini yang bertanya ini siapa ini? Pak Juber Oke Pak Juber, gimana? Silahkan Pak Juber, dinyalakan Ini apa Speakernya Mikrofonnya Jintanya Gus Ya Pak Tadi kan disebutkan Bahwa Contoh-contoh Lenggak-lenggak Sombong memperlihatkan Menentang Allah itu Kan ada juga Yang Muslim, ada yang Tidak Terus yang saya tanyakan Nanti Seorang Muslim itu Untuk Kesombongannya itu apakah Kekal juga Di Siksa Dalam Meneraka Jahanam itu Mohon penjelasannya Oke Jadi Tentang apakah Orang itu Kekal dan tidak Itu tergantung Akhir hidupnya Pak Juber Jadi Makanya Akhir hidup itu ada Husnul Khotimah Atau Su'ul Khotimah Kalau Dia Su'ul Khotimah Sebanyak Apapun Amal yang Dia punya Begitu Wafatnya itu Wafat dalam keadaan Jahat Dalam keadaan Durhaka Maka Ya itu Nanti dia akan Selamanya Di 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 neraka Apapun Tetapi Kalau Sebaliknya Misalnya Dia Banyak Kejahatan Tetapi Di akhir Hidupnya itu Ternyata Dia diberi Hidayah Allah Kemudian Ada Tauhid Di dalamnya Dan taat Kepada Allah Lalu Wafat Dalam keadaan Taat itu Maka Otomatis Dia adalah Orang yang Husnul Khotimah Maka Meskipun Dia nanti Masih banyak Dosa yang Tersisa Mungkin Yang belum Ditobati Di akhirat Dia akan Masuk neraka Dulu Untuk Membersihkan Dosa-dosanya Itu Tetapi Dia kemudian Setelah Dari neraka Dia akan Dimasukkan Kedalam Surga Untuk Kemudian Di surga Selama-lamanya Nah harapan Kita itulah Tidak pakai Keneraka Tidak pakai Keneraka Karena neraka Itu meskipun Hanya Satu detik Jangankan Satu jam Apalagi Sehari Apalagi Sebulan Itu Panasnya Ribuan kali lipat Daripada Panas Api di dunia Sehingga Kita harus Selalu Berharap Dan Berupaya Untuk Memastikan Diri kita Itu Husnul Khotimah Dengan Cara apa Ayo Perbanyak Istighfar Meminta Ampun Kepada Allah Atas Dosa-dosa Yang mungkin Sudah lama Kita Kita Perbuat Ini Yang Harus Kebiasaan Hidup Makanya Dalam Surat Al-Imranet 133 Itu Jelas Kamu Berlomba Bersegeralah Mencari Ampunan Kenapa Karena Kalau Kamu Tidak Bersegera Khawatirnya Mati Dateng Lalu Kamu Masih Banyak Dosa Meskipun Nanti Kamu Matinya Dalam Keadaan Baik Itu Nanti Pakai Dicelup Diteraka Dulu Sebelum Ke Surga Sehingga Kita Kemudian Oleh Allah Sekarang Diminta Ayo Bersegeralah Untuk Memohon Ampun Kepada Allah Berlombalah Bersegeralah Ini Pak Zuber Di Lombok Ini Harus Pakai Selimut Tebal Langkap Dua 10 derajat 10 derajat Padahal Orang 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 Sudah Lahir Disanapun Masih Merasa Ini Masih Merasa Dingin Apalagi Yang Kita Kita Silahkan Ada Lagi Ijin Gus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kaitan Dengan Kesombongan Kadang-kadang Untuk Meluruskan Atau Memudahkan Segala Sesuatu Kita Mengandalkan Orang Tua Misalkan Oh Bapakku Jadi Ini Jadi Itu Atau Mungkin Seorang Orang Tua Kemudian Mengandalkan Anaknya Untuk Memudahkan Segala Sesuatunya Misalkan Anaknya Pejabat Itu Gimana Gus Apa Termasuk Kategori Itu Terus Yang Kedua Kemarin Pertanyaan Saya Tentang Tashahud Awal Pada Solat Itu Bagaimana Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih. 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 Baik, sholatnya juga enggak pernah tinggal dan sebagainya. Itu dan security-nya itu memang enggak tahu sama sekali. Saya dapat bisikan seperti itu. Itu seperti apa kronologis atau di dalam syariat? Maksudnya dapat salam bagaimana? Tadi saya kurang jelas tadi. Jadi security-nya itu habis sholat berjamaah dia dapat bisikan. Dari orang bapak dari almarhum. Terus dia menyebutkan nama bapak mertua itu disebutkan kepada anak angkat bapak saya. Jadi dia bilang Pak, ini dapat kebetulan namanya Pak Yusuf Mama. Dapat salam dari Pak Yusuf Mama. Terus anak angkat bapak mertua saya itu bilang, kamu kok tahu Pak Yusuf Mama? Iya, ini habis sholat ini saya dapat bisikan ini gitu. Katanya bapak kangen. Dia bilang gitu. Tapi school itu enggak kenal sama sekali. terus si anak angkatnya ini telpon ke istri saya. Gimana itu bisikannya? Bisikan itu dari mana? Bapak kangen bapak kangen bapak kangen Bapak kangen Gus, enggak ada suaranya lagi Gus. Oh ya, ya. Jadi kalau saya melihat dan sejauh sepengetahuan saya tentang ruh, tentang alam ruh, enggak ada orang yang punya kuasa sekali. jangankan ketika meninggal ya. Bahkan ketika hidup pun enggak ada yang punya kuasa untuk punya kuasa seperti itu. Misalnya ada orang yang katakan jasadnya di sini lalu sholat di Mekah. Orang yang menjadi perantara antara alam ruh atau alam setelah mati dengan alam ini itu belum pernah terjadi kecuali orang-orang yang memang dipilih Allah entah itu mujizat yang diberikan Allah kepada Rasul sehingga Rasul tahu misalnya ada orang yang meninggal kemudian meninggal dalam keadaan syahid lalu berkata kepada Rasulullah dan menyatakan kondisinya di sana bahwa di sana sangat indah dan lain sebagainya sehingga ingin kembali ke dunia. Rasulullah menyampaikan itu itu kan karena kabar dari Allah gitu kabar dari Allah nah kalau ada orang yang kemudian ngimami lalu ketika sholat dibisiki saya kok ragu bahwa itu bisikan dari jin ya kenapa maaf karena ketika orang sholat itu harusnya khusyuk hanya kepada Allah bagaimana mungkin ketika kita berbicara kepada Allah soan kepada Allah lalu diintervensi oleh ruh yang sudah meninggal ya kan misalnya sampian menghadap gubernur ya begitu kan misalnya menghadap gubernur lalu ujuk-ujuk di tengah menghadap itu ada orang eh tolong nanti sampaikan salamku ya kepada si A padahal sampian sedang berbincang dengan gubernur itu kan gak sopan banget nah yang melakukan ketidak sopanan itu gak mungkin ruh tertentu kecuali memang itu adalah jin yang kemarin saya sampaikan itu yang membisik memberikan was-was di dalam dada dan pikiran manusia untuk mengganggu kehusuan sholat nah ini yang berbahaya ini yang berbahaya sehingga kadang keyakinan seperti yang saya kemarin belum tentu itu semuanya meskipun kadang ya ya itu kan jin kan mampu mencuri dengar ya kayak-kayak dari si A si B jin kan tahu juga makanya kok tahu makanya banyak dukun yang kemudian dipercaya itu ya karena begitu karena sok tahu atau memberi mencuri dengar sedikit dari apa yang menjadi ilmu Allah tadi jadi kita mending begitu aja mempercayainya tapi tapi ada pengecualian ada pengecualian juga pengecualian itu apa ada beberapa orang yang memang karena kuasa Allah karena kehendak Allah ya lalu kemudian diizinkan Allah wala'alam karena dalam beberapa kisah juga ada cuma itu tidak bisa kemudian disengaja oleh yang masih hidup oh saya mendatangkan ruh itu tidak bisa ya saya tidak percaya dan itu itu menyalahi syariat kenapa karena belum ada yang syariat yang begitu Nabi Muhammad juga tidak pernah mendatangkan ruh yang sudah meninggal sehingga kalau ada saya bisa mengundang ruhnya si ACB jelas dari jen itu pandangan saya begitu Pak Saiful izin kalau mimpi gimana kalau mimpi beda ya jadi saya mimpi itu lebih kepada dua hal tiga mimpi itu bisa ada di hadis rasul sendiri menyatakan bahwa ada tiga jenis mimpi mimpi yang pertama adalah mimpi dari setan mimpi dari setan itu jelas mimpi yang memang mengganggu dan hati-hati mimpi dari jendan setan itu bisa menyerupai siapapun ya awak are frozen ghost selamat menikmati 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 Setan menyerupai wajah itu. Wajah itu. Kalau sekarang. Kita tidak pernah tahu wajah Rasulullah. Lalu bermimpi. Aku adalah Rasulullah Muhammad SAW. Siapa yang tahu bahwa itu Rasulullah? Kan tidak ada yang tahu. Kan dia bisa jajah wajahnya Pak Saiful. Lalu mengatakan. Aku Rasulullah. Kalau aku Rasulullah. Dia tidak sedang menyerupai wajah Rasulullah. Tapi dia sedang menyerupai entah wajah siapa orang Arab sana. Lalu kita menyadari. Meyakini bahwa itu Rasulullah. Padahal. Dia bukan Rasulullah. Tapi kan ada hadis yang tadi itu. Aku tidak bisa diserupai oleh setan. Setan tidak sedang menyerupai Rasulullah. Yang dipakai itu wajah lain kok. Dan kita tidak tahu kan itu wajah lain. Sehingga. Itu yang bisa jadi dari setan mimpi yang pertama. Dari setan. Gangguan. Tapi ada juga yang memang benar-benar Rasulullah. Wa'alaam seperti apa. Sehingga tergantung bagaimana pesan atau yang disampaikan dalam mimpi. Jadi. Kemudian kadang kita mimpi dikejar-kejar. Mimpi tentang yang membuat kita curiga sama apa. Dan itu mimpi dari setan. Kalau kemudian kita yang kedua adalah mimpi impen-impenon atau bunga tidur ya. Bunga tidur itu memang karena selama beberapa waktu itu kita selalu membayangkan, membahas, mendiskusikan hal tersebut. Sehingga ketika muncul wajah tersebut ya. Berarti kita sedang apa. Impen-impen. Misalnya gini. Sampian mau sholat hajat atau ikhtiar. Ingin dapat jodoh si A. Lalu sampian sudah setiap hari. Bayangkan si A, si B itu. Lalu sampian sholat ikhtiar tahajud. Atau sholat hajat. Istiqarah. Tapi hari-harinya saman memang sudah membayangkan itu. Yang muncul kemudian saman tidur mimpi wajah itu. Itu bukan petunjuk. Itu namanya impen-impen. Bunga tidur. Saman memang bayangkan itu terus kok. Nah mimpi yang terakhir adalah petunjuk dari Allah. Nah kalau saman memang khusus dalam berdoa. Kemudian benar-benar mukhriz pada Allah. Sangat mungkin orang yang misalnya sudah meninggal dan sebagainya. Itu adalah petunjuk dari Allah. Sangat mungkin ya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan tambahan. Kita akhiri di ayat ini. Ada? Oke. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Kalau ada dulur-dulur yang misalnya punya dasar yang lebih kuat. Tentang apa jawaban yang saya sampaikan. Tidak apa-apa. Sampaikan di grup atau di saat tanya-tanya jawab seperti ini. Ijin sebentar, Gus. Ijin sebentar, Gus. Ijin sebentar, Gus. Untuk malam tahun baru satu muharram itu apakah ada amalan khusus, Gus, untuk malam tahun baru tersebut? Atau dulu, Gus? Kalau pergantian tahun ya. Pergantian tahun itu memang sebenarnya tidak ada satu perintah amalan khusus tentang pergantian tahun ya. Nah, yang salah itu kadang ya kemudian dianeh-aneh sampai kemudian terjerumus ke dalam syirik. Misalnya, malam satu syuruh dipakai untuk ke pantai selatan, malam satu syuruh untuk dipakai peruatan, malam satu syuruh dipakai untuk mengarah sesajen, malam satu syuruh dipakai untuk memandikan keris, dan sebagainya. Itu yang kemudian menyimpang, ya menyimpang. Padahal kalau misalnya mau, ya tidak apa-apa. Hal-hal sunnah, ya silakan saja. Misalnya dipakai malam satu muharram itu menunaikan sholat, baik awajib atau memperbanyak sholat sunnah, berpuasa, bersedekah. Itu monggo saja kalau memang ada. Ada yang dituju ya, jadi bukan sesuatu yang sifatnya. Nah, amalan di bulan muharram kalau yang sesuai dengan hadis itu adalah memang ada banyak ini ya, banyak Rasulullah SAW pernah bersabda gini. Bahwa puasa yang paling afdol setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan muharram. Jelas bahwa puasa sunnah itu paling afdol itu, silakan. Puasanya bisa, kalau puasanya mutlak ya, cuma ketika terutama yang sepuluh muharramnya. Sepuluh muharramnya. Sepuluh muharramnya. Tapi tidak perlu kemudian puasa pada seluruh, karena Rasulullah SAW tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan. Jadi itu puasa. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak amal soleh. Memperbanyak amal soleh itu juga. Lalu kemudian ketika taubat, banyak bertaubat di bulan muharram. Jadi hal-hal itu yang diperbolehkan atau ada tuntunannya. Kayak yang puasa tadi itu, puasa di bulan muharram apakah tanggal 1 atau tanggal 10, monggo saja. Itu ada dalam hadis riwayat muslim nomor 982. Ya, 982 itu tentang perintah. Memang afdolnya begitu. Kalau memperbanyak amal soleh dalam bulan muharram, juga gitu. Dalam hadis, beberapa hadis disebutkan juga. Saya rasa itu. Jadi, pokoknya jangan sampai terjurumus kepada hal yang aneh-aneh lah. Kalau hanya sekedar memperbanyak amal soleh, memperbanyak sholat, memperbanyak puasa, itu ada tuntunannya. Oke. Dan tidak harus disatunya taruhnya, tapi di bulan muharramnya. Oke. Kemudian Allah menjaga kita dari kesyirikan, ampuni dosa-dosa kita, dan tuntunan kita dalam syarat-syarat. Allah SWT. Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.